Thank you for being with us here on Entertainment News. Oke, dan informasi berikutnya datang dari Pevita Pierce dan juga The Hair Junot Ali. Kali ini mereka akan bercerita tentang film terbaru mereka yang berjudul Tanggelamnya Kapal Fanzer Wake. Promo film Tanggelamnya Kapal Fanzer Wake, terus promo yang biasa kalau misalkan kita muncul film baru gitu biasanya ada beberapa spot yang kita akan datang gitu untuk bisa kita share, kita publikasi bahwa ntar lagi ada film Tanggelamnya Kapal Fanzer Wake dan mudah-mudahan setiap spot yang kita datang nyebar semuanya dan bisa nonton film. Dan disini juga kita ada kesempatan tanya jawab juga dengan semua yang datang, jadi kita mau lebih relate juga kepada nanti yang akan menonton film Tanggelamnya Kapal Fanzer Wake. Kebanyakan sih kita ada di setiap universitas yang ada di Jakarta gitu, di Jabotabek. Terus udah kayak gitu ini udah rangkaian yang hampir keempat kalinya gitu dan masih ada spot-spot lainnya sampai tanggal 19 Desember 2013 yang akan kita datangin terus untuk promo. Enggak, beda, beda. Mungkin untuk yang udah baca buku Tanggelamnya Kapal Fanzer Wake, mungkin karena dibilang Tanggelamnya Kapal gitu. Jadi selalu disampaikan, oh Titanic, Titanic. Titanic itu full movie, itu kan di kapal. Kita beda untuk yang udah ngebaca bukunya Tanggelamnya Kapal Fanzer Wake akan melihat beda pesan yang disampaikan juga gitu. Kalau misalkan untuk setiap orang yang berkata bahwa, oh ini sama nih kayak Titanic gitu. Titanic itu sebenarnya set keseluruhan dia di kapal gitu kan. Sementara ini adalah salah satu bagian scene aja yang ada di kapal gitu dan itu sungguh sangat yang suatu hal yang berbeda banget. Authenticity dari cerita Indonesia, disini sungguh sangat kental banget gitu. Adat Minangkabau sama adat Makassar gitu yang diangkat disini gitu. Dan itu sungguh sangat berbeda dari Titanic ataupun apapun yang disebut orang tentang film ini. Kalau saya berperan sebagai Zainuddin disini, Zainuddin itu adalah orang Makassar, karakter driven story yang akhirnya membuat keseluruhan cerita itu mengarah kepada tenggelamnya kapal. Yang akhirnya dia bertemu dengan karakter-karakter yang lain gitu dan pangkal permasalahannya adalah gesekan budaya itu sendiri gitu. Perbedaannya sih pasti dari setiap film yang saya mainkan ada hal yang emang harus saya sumbangin bisa saya kasih terhadap perkembangan baik itu acting dan karir saya sendiri gitu. Jadi perbedaannya sungguh sangat-sangat berbeda sih. Karena orang bayar nonton film gitu, mudah-mudahan sih worth it untuk ngeliat apa yang mereka bayar, apa yang mereka spend. Ya kalau disini saya mau merankan sebagai Hayati, Hayati itu dia gadis Minangkabau, bunga desa yang sangat dilindungi oleh keluarganya terutama dari laki-laki. Dan disitu di Hayati bertemu dengan Zainuddin, jatuh cinta, dan akhirnya keluarganya itu mencoba memprotek, melindungi Hayati. Tetapi cara orang tua itu kan berbeda-beda. Nah tapi untuk kelanjutannya mungkin nanti nonton aja tanggal 19 Desember 2013. Iya, 2013. 2013. Satu film Indonesia yang diangkat dari novel karya seorang penulis legendaris, Hamka. Dan yang lebih membuat kita penasaran ternyata musiknya itu atau soundtracknya diisi oleh Neji. Salah satu lagunya berjudul Sumpah dan Matiku. Oh, Neji. Tapi benar ya kalau kita misalnya lihat judulnya gitu ya, baca judulnya. Tenggelamnya kapal Van Der Wijk. Kayaknya itu identik banget sama Titanic. Karena kan Titanic kan kapal tenggelam gitu ya. Tapi ternyata ini lebih ke berkisah pada adatnya Minangkabau. Dan masih berkisah juga tentang percintaan antara dua insan gitu ya. Yang dimana ada perbedaan dari latar belakang sosialnya. Gesekan budaya ya. Iya benar. Dan sekali lagi nih, boleh lo anda browsing lagunya Neji, Sumpah dan Cinta Matiku ini. Karena sudah bisa didapetin mana-mana. Oke. Dan lagunya terdengar sangat megah. Silahkan di browse ya. Wow. Ingin darintah. Terima kasih.